Semua aparat berhak untuk menangkap, jadi bukan hanya, oh ini urusannya angkatan not, angkatan not aja. Sobat Samudera dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya. Saya sekarang sedang berada di kediaman dari Bapak Laksamana Muda TNI, Purnawirawan Dr. Suryawiranto. Nah ini rumah beliau, foto-fotonya banyak, jadi nanti kita akan mengupas habis bagaimana soal kondisi keamanan maritim kita. Karena beliau ini memang pakarnya keamanan maritim. Nah Pak Suryawiranto ini juga sekarang aktif di PPAL, kemudian dosen di Universitas Pertahanan, kemudian di Yayasan Putra Putri Maritim, di Indonesia Institute of Maritime Studies, IMS. Jadi banyak sekali lah aktivitas beliau di masa pensiun ini, ini bisa sampai dua halaman. Jadi gimana kabar Pak Suryawiranto? Ya, Alhamdulillah, baik-baik saja. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi COVID-19 ini tetap kita masih kondisi sehat gitu ya. Kita juga tetap menjalankan protokol kesehatan menggunakan masker dan jaga jarak. Mungkin nanti bisa kita buka sedikit gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan berbincang-bincang soal isu keamanan maritim. Yang mana kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dan dua per tiga wilayah yang adalah lautan. Jadi ini merupakan isu yang penting Pak ya, bisa jadi lebih penting dari isu, apa namanya, masalah artis ya gitu. Nah, jadi soal keamanan maritim ini, sebenarnya apa sih Pak pengertian atau definisinya gitu? Ya, sebenarnya saya kembali kepada pemahaman keamanan maritim ya. Nah, wilayah dunia ini kan 70 persennya laut, kemudian kita ini juga negara kita juga lebih kurang 70 persen air juga ya. Jadi kita ada lautnya, ada pulaunya, tapi lautnya lebih dominan, lebih banyak. Di mana di laut itu ada laut terotrial, kemudian zona ekonomi eksklusif, dan juga zona tambahan ya. Nah, yang bisa saling berhubungan seluruh dunia ini adalah laut. Ya, makanya di laut ini berlaku selain hukum nasional, juga hukum internasional. Hukum internasional. Nah, itu sehingga mulailah disusun perundang-undangan yang terkait dengan hukum laut nasional maupun internasional. Nah, rujukannya yang utama jelas dari United Nations Convention on the Law of the Sea. Oke, unclosed. Unclosed ya, Pak. Mulai yang tahun 1958, sampai dengan yang utama rujukannya adalah UNKOS 1982. 1982, tahun 1982. Nah, jadi kalau bicara keamanan maritim ini, konsepnya atau divisinya banyak sekali. Tiap pangkar itu meninfinisikan macam-macam ya. Tapi intinya bahwa keamanan maritim ini bagaimana wilayah laut ini, ya baik secara nasional, regional maupun internasional ini terjaga ya. Secara global terjaga. Nah, keamanan maritim semakin marah menjadi perhatian global itu sejak 9-1-1. Sejak adanya serangan. Peristiwa. Peristiwa, 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 peristiwa. Tahun 2001 itu, Pak. 2001, 9 September, 2001 ya. 2001, Pak. Itu yang terjadi di Menara Kembar, BTC. Nah, sejak itulah para pengamat kemaritiman ini mulai khawatir. Kemaritiman dunia, Pak ya. Dunia, ya. Terutama Amerika ya, karena yang diserang Amerika. Ya, betul. Nah, mereka khawatir, wah ini jalan-jalan nanti pelabuhan-pelabuhan juga diserang. Ya. Alur-alur pendekat, cok-cok poin akan diserang. Oke. Nah, mulailah awareness itu timbul ya. Kepedulian. Iya, kepedulian itu timbul ya. Makanya ada maritim awareness ya. Maritim domain awareness. Domain awareness. MDA. Nah, kemudian ada kejadian ya. Sebenarnya kejadian itu di Somalia yang jauh dari kita. Tapi kita juga mengalami, ada kapal kita juga yang tersandera pada waktu itu. Di sana. Jadi perompak. Iya, perompak itu. Sehingga kita, karena kapal itu bagian daripada kedaulatan kita juga ya. Sehingga kita mengirimkan kekuatan sana untuk membebaskannya. Nah, seluruh dunia juga aware. Karena wilayah itu kan dijadikan jalur sealant of communication, transportation, dunia ya. Nah, sehingga semua turun ke sana. Ikut mengamankan. Oke. Kemudian kalau kita ingat juga di Selat Malka dulu pernah rame juga. Iya, rawan perompak. Rawan perompakan. Jadi, gam itu, darat-darat kita gam itu cepat waktu itu karena dikejar-kejar di darat. Nah, kemudian mereka lari ke laut. Oke. Nah, dari situlah semakin rame sehingga kita juga akhirnya membentuk tadinya hanya bilateral, bilateral coordination petrol ya untuk mengamankan perairan menjadi multilateral. Kemudian di wilayah timur juga banyak perompakan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Nah, akhirnya kita juga membentuk bersama Malaysia dan Filipina yang kita sebut dengan trilateral coordination petrol. Jadi, ada dua lokasi itu paling tidak di lingkungan ASEAN ya. Betul, betul. Jadi, wilayah keamanan maritim dan keamanan laut ya sama lah ya Pak. Iya, sama. Jadi, tadi dasar pemikirannya karena ada peristiwa 911 dan segala macemnya ditambah banyak tadi isu-isu kayak perompakan ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian tadi Pak, Bapak tadi sempat menyebut masalah UNCLOS 82. Ini berarti ada, di situ memang mengamanatkan bahwa memang perairan suatu negara itu memang harus dilindungi Pak, dijaga ya. Iya. Nanti menyangkut masalah kedaulatannya juga gitu. Iya. Jadi, UNCLOS itu mengatur ada 8 zonasi ya. 8 zonasi. Zonasi yang diatur di sana. Nah, itu adalah zonasi-zonasi laut, di mana kalau Indonesia itu sudah membuat regulasi sampai zona ke-6 ya. Jadi, mulai dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, kemudian teritorial yang mengelilingi wilayah Nusantara kita, kemudian ada zona tambahan, 12 mil, ada lagi ZTE, zona ekonomi kursif, 200 mil, dan juga landas kontinen. Oke. Itu di bagian bawahnya. Nah, itu sudah ada regulasi-regulasinya. Ya, kenapa kita membuat turunan regulasi? Ya, karena kita berkepentingan. Betul, betul. Baik terhadap kedaulatan negara, ya di perairan negara atau perairan Indonesia, maupun hak berdaulat kita di wilayah yuridiksi kita. Itu ZTE tadi dengan landas kontinen. Oke, ya Indonesia salah satu negara penandatangan itu Pak ya, dengan kemudian meratifikasi. Iya, di Indonesia ikut meratifikasi undang-undang itu ke dalam undang-undang nomor 1785 tentang ratifikasi unclose. Nah, itu turunannya banyak ya. Memang ada undang-undang terjahulu, itu undang-undang nomor 1, 73, undang landas kontinen. Kemudian ZTE-nya itu undang-undang nomor 5 tahun 83 tentang ZTE Indonesia. Kemudian ada undang-undang perairan Indonesia, undang-undang nomor 6 tahun 96. Nah, kemudian turunannya ini banyak sekali sampai yang nanti kita bicarakan. Undang-undang pelayaran, undang-undang pelayaran, undang-undang pelayaran, undang-undang pelayaran 32 tahun 2014, sampai munculnya Pak Kamla tadi regulasinya dari situ. Itu nanti akan kita bedah secara mendalam. Nah, berarti tadi Pak, keamanan maritim akhirnya dikaitkan juga dengan masalah kedaulatan dan penegakan hukum, Pak. Padahal berarti kan ada ancaman di laut, Pak. Ini sebenarnya ancaman itu seperti apa saja, Pak, yang sering terjadi di laut Indonesia, katakanlah, Pak? Iya. Kalau kita bicara ancaman di laut itu, ada yang aspek pertahanan, ada aspek keamanan. Keamanan. Nah, pertahanan ini berkaitan dengan kedaulatan. Oke. Ya, kedaulatan itu, kalau kita bicara wilayah kedaulatan itu, mulai dari laut terutorial, jadi 12 mil dari pulau-pulau terluar ke dalam. Ya, dari laut terutorial ada perairan kepulauan, perairan kedalaman. Nah, itu kita punya kedaulatan penuh di sana. Kedaulatan penuh, Pak. Ya, jadi kalau ada kapal masuk ke dalam wilayah perairan kita, kita seridiki ya, dan apabila tidak ada izin atau melakukan tindakan-tindakan di luar kepatutan, di luar regulation daripada UNCLOS atau Undang-Undang Nasional, maka kita akan lakukan penyudikan dan penyudikan ya. Oke, Pak. Nanti kita akan bicara itu. Oh ya, berarti tadi pertahanan itu berarti nanti aktornya juga state juga, Pak ya? Iya. Aktor negara dalam hal ini misalkan katakan angkatan laut. Iya. Jadi khusus pertahanan laut itu yang domain utama adalah angkatan laut. Navy angkatan laut. Navy, dibantu angkatan undara. Oke. Karena kan kita juga punya layer-layer pertahanan ya, sana sebelum menginjak ke darat. Sampai ke darat ya. Kalau ke darat, itu urusan angkatan darat. Nah, urusan keamanan laut itu memang diserahkan kepada Bakamla. Badan keamanan laut ya. Kalau di Indonesia ada banyak keamanan laut. Nah, yang nantinya akan berubah menjadi kosgat. Nah, Bakamla ini mengkoordinasikan enam institusi lainnya yang di laut, yang bekerja untuk pengamanan laut. Seperti KPLP, Pola Airut, sana ada BSDKP, KKKP, Bia Cukai, lain-lain. Nah, itu mereka bekerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oke. Dan sesuai wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Iya. Jadi kalau bicara wilayah teritorial itu bisa semuanya. Oke. Sedangkan kalau kita bicara judiksi, ya kita lihat kemarin di situasi di Laut Cina Selatan kan, kalau ada angkatan laut, Bakamla, kemudian PSDKP, KKKP. Perkaitan dengan pengamanan WPP 711, perikanan ya. Wilayah perikanan. Nah, berarti tadi kan Pak Ancaman, tadi kan ada yang aktornya dari negara, ada juga yang non-state Pak ya. Nah, ini seperti apa Pak contohnya misalkan? Penyelundupan apa-apa? Iya. Biasanya memang penyelundupan ya. Apakah penyelundupan barang atau penyelundupan manusia. Nah, jadi ini biasanya bukan negara. Karena negara pasti takut ya mengkoordinasi itu. Seperti narkoba contohnya ya. Narkoba. Terpedagangan budak, orang, dan sebagainya ya. Nah, itu ada aktor-aktor tertentu yang memang dia mengaturnya minta negara. Oke. Misalnya dia juga kadang berada di Indonesia atau kita ini di Indonesia, sementara dia ada di Malaysia. Oke. Atau bahkan kembali ke Cina sana. Iya, iya, iya. Seperti kasus 2019, lebih kurang 16 ton narkotika itu kan jaringannya mulai dari Cina terus sampai Asia Tenggara. Betul, betul, betul. Untung kita bisa nangkap 1,3 ton dan 1,6 ton. Kita bayangkan kalau itu sampai tembus ke wilayah kita. Generasi muda kita. Nah, bagaimana generasi muda kita gitu. Betul, Pak. Jadi, yang bisa bergerak bebas itu ya udara sama laut. Dan laut ini berhubungan semuanya tadi. 70% laut dunia ini saling berhubungan. Makanya diperlukan pengamanannya tadi, sehingga keluar konsep-konsep pengamanan maritim. Oke, oke. Konsep pengamanan maritim, ya, Pak. Nah, Pak, tadi kembali ke unclose sedikit. Ini kan di unclose juga kita akhirnya kebetulannya ada peta kepulauan Indonesia ya. Nah, jadi kita ada dibagi jadi tiga alur laut kepulauan Indonesia, Pak, ya, sebagai jalur yang lintas damai. Iya. Ya kan? Nah, itu kita juga, apa istilahnya, wajib, Pak, mengamankan itu, Pak, ya, walaupun itu dipakai oleh berbagai macam kapal internasional, gitu, Pak. Iya, jadi kalau kita lihat di peta yang saya buat di sini, ya, memang wilayah kita ini sejak kita diterima sebagai Archibald State atau negara-negara kuan pada Konvensi Hukum Laut ketiga tahun 1982 itu, unclose 82 itu, maka kita punya kewajiban untuk memberikan jalur, jalur-jalur bagi kapal asing, kapal negara. Iya, bagi kapal negara asing, ya, untuk melalui lintas kita. Oke. Yang tadinya itu, karena wilayah jalur internasional terlalu banyak, ya, zaman dulu, tapi setelah ada unclose itu jadi sempit. Jadi sempit, dan diatur, ya. Diatur semingguan rupa. Selat, nah, Indonesia ini merupakan negara, satu-satunya negara yang punya empat chukwain dari sembilan chukwain dunia. Dunia, oke. Selat. Selat Malaka, Singapura, ya, dan Alki 1, 2, dan 3. Ya, Selat Sunda juga termasuk, Pak. Ya, Selat Sunda itu Alki 1, Selat Bali, Alki 2, kemudian yang di paling timur, Selat Alki 3. Alki 3. Ya, Ombai CS itu. Oke. Nah, di situ kita punya kewajiban memberikan alur, pertama. Yang kedua, kita punya kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan di sana. Oke. Terhadap transportasi laut, bahkan udara juga yang lewat di atasnya. Ya, nah, mereka yang lewat juga punya kewajiban. Apa itu? Ada lintas damai, ya. Ada lintas transit. Lintas transit. Ada lintas alur kepulauan. Ada lintas sealant of communication, ya, sealant of trade yang mereka biasa jalankan. Yang ini semua ada regulasinya, ya. Kalau mereka melanggar itu, ya tentunya mereka akan berhadapan dengan hukum laut internasional. Bahkan bisa berhadapan dengan hukum nasional kita. Oke. Kalau itu keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Ya, ya, ya. Berada di wilayah kita. Ya. Wilayah teritorial kita. Ya, apalagi dia berlakukan sesuatu. Nah, ini nanti konsekuensinya adalah bisa kena sanksi hukum internasional maupun nasional. Oke, oke. Jadi, tadi aparat penegak hukum negara pantai berhak, Pak, ya, untuk menangkap lah tadi kapal-kapal yang melanggar itu, Pak. Iya, betul. Kalau bicara di laut tutorial, tadi saya katakan semua aparat berhak untuk menangkap, gitu ya. Jadi, bukan hanya, oh, ini urusannya angkatan not, angkatan not aja. Nah, siapa yang ada di situ yang terdekat, seperti Bak Amla ini nangkap dua kapal Iran sama Tanamani. Ya, karena dia ada di situ. Oke. Kebetulan angkatan not mungkin lagi patroli di utara atau di selatan, ya. Dia ada di situ melihat pelanggaran tidak bidana. Ya, dia langsung proses. Langsung mengintersep, ya, Pak. Nah, waktu itu sempat ada begini, Pak, viral lah. Ini harusnya kapal-kapal itu berbayar masuk, apa, lewat alur lintas damai tadi, Pak. Padahal itu kan nggak diatur di hand close, gitu, Pak, ya. Gitu. Karena ini hitungannya bahwa kita punya kepentingan ekonomi, kan, bisa menghasilkan apa. Iya, bagi publik yang awam mungkin dianggapnya kayak situasi di darat, ya. Kayak jalan tol, ya, Pak. Nah, jalan tol atau bahkan jalan kampung. Jalan kampung. Kalau lewat kampung saya harus kita stop. Harus masukin, ya. Nah, masukin, apa, sesuatu lah, ya. Di kotak, ya. Bantu, ya, kotak amal. Kotak amal. Nah, kalau di laut, saya katakan tadi, langut itu jalur internasional. Oke. Jadi semua bisa lewat-lewat seperti itu. Nah, namun setelah unclos 82 itu sudah diatur. Kalau negara kepulauan, aturannya begini. Negara kepulauan seperti ini. Negara yang tidak punya laut juga diatur di situ untuk menggunakan laut, gitu. Karena laut ini milik bersama. Banyak negara yang tidak punya laut tapi punya kapal banyak, Pak. Iya, betul. Dan terjepit di tengah-tengah Asia, ya. Asia terapai, Austria, ya. Punya kapal di laut, karena dia punya hak. Punya hak, punya hak, gitu. Nah, sebenarnya kita, kita sebagai negara kepulauan, kita diberi keuntungan, ya, dengan menjadi satu kesatuan nusantara itu. Laya kita jadi luas, perairan kita jadi luas. Nah, tapi kita punya kewajiban memberikan hak akses untuk pas, ya, drive-thru. Melewati perairan kita, itulah di Alki 123 tersebut. Yang itu, ya. Di mana kapal yang lewat situ juga harus cepat, Pak, ya. Gak boleh lego jangkar, berarti, ya. Gak boleh lego jangkar. Kalau kapal perang juga harus menyimpan semua alat-alat perangnya. Gak boleh latihan tembak, misalnya gak boleh nembakkan pesawat, dan sebagainya. Nah, itu regulasi yang sudah diatur diunclose. Karena kita ini mengadop, ya, mau tidak mau, itu berlaku sebagai hukum nasional kita, gitu. Namanya juga lintas damai, berarti sedamai, ya, kan? Iya, harus damai. Ada persalahannya. Ada persalahannya, damai. Gak boleh merugikan negara pantai. Negara pantai, gitu. Di dalam unclose tadi, Pak, kita kan akhirnya mengenal ada institusi yang wajib mengamankan, tadi, Pak, ya. Ada Angkatan Laut atau NEVI, ada juga Coast Guard, gitu, Pak, penjaga pantai, gitu. Nah, yang mana sebenarnya tadi Angkatan Laut juga punya wawonan melakukan pendegakan hukum, ya, Pak, ya, berdasarkan ada teori Ken Bot, ya. Iya. Gitu. Nah, nanti pembagiannya dengan Coast Guard itu bagaimana, Pak, misalnya? Nah, begini, tadi saya, awal saya sudah sebutkan bahwa di laut itu hanya ada pertahanan laut atau pertahanan maritim dan keamanan maritim. Keamanan maritim, nah, ya. Nah, domain ini terpisah, ya. Terpisah. Terpisah, tapi bisa menyatu juga. Nah, menyatunya ini, itu karena Angkatan Laut punya, apa itu, Trinitas tadi, ya. Trinitas. Tidak hanya tugas-tugas polisional, dia juga punya tugas diplomasi, dan dia punya tugas konstabulari. Yaitu tugas kepolisian, ya, penegakan hukum. Polisional, ya. Sehingga kapal-kapal angkatan laut, khususnya kapal-kapal patroli, ini bisa menggabung di Bakamla. Ya. Untuk melakukan patroli bersama dengan stakeholder keamanan laut lainnya. Oke. Sebaiknya kapal-kapal yang ada di Bakamla ini, ya, itu kan sebenarnya maritim milisya juga. Komponen cadangan. Komponen cadangan. Yang kita siapkan bila suatu waktu konflik, atau bahkan perang, ini akan bantu kita, gitu ya. Bantu angkatan laut, ya, Pak. Bantu angkatan laut. Nah, itu sederhana di sistem pertahanan negara kita. Oh. Mulai diatur di Undang-Undang Dasar 45, ya, bisa dibuka di Pasal 27, dengan Pasal 30. Betul, betul. Ada di Undang-Undang tentang Pertahanan, Undang-Undang nomor 3, tahun 2002, ya, Tampilan Negara, kewajiban seluruh warga negara, kan. Ada juga yang terakhir itu di Undang-Undang PSDN. Oke. Pengelolaan Sumber Daya Alam, untuk kepentingan pertahanan negara. Nah, itu sudah jelas, itu. Iya, iya. Nah, Undang-Undang itu dilahirkan karena Undang-Undang tentang Keamanan Nasional yang dulu sudah di-create oleh Kemhan, ya. Tapi banyak terhambat. Ya, maklum itu masalah reformasi, ya. Iya, di DPR, ya, juga, begitu. Tapi dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang PSDN ini, sudah ada PP-nya, ya, bahkan purpose-nya. Nah, di sini, Kementerian Pertahanan kan sudah mulai melatih. Oke. Melatih kader-kader bela negara, ya, kalau dulu jamannya Pak Arya Mesa tuh melatih 100 juta kader-kader negara. Itu dari mahasiswa, pelajar, ya, ya. Iya, iya. Santri. Betul, termasuk kami. Saya yang ngajar di Kementerian, maaf, di Universitas Pertahanan, mahasiswa saya S1, S2, itu S3, itu adalah kader-kader bela negara. Oh, itu otomatis dia memiliki bela negara. Otomatis, ya. Iya, iya. Nah, nanti dia kembali ke masyarakat, dia bisa sebagai mentor lah untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang bela negara. Ya, seperti itu. Nah, jadi, mereka ini, ya, yang terlakukan dalam bakamlah atau keamanan laut ini juga bisa, in time of conflict, kalau eskalasi meningkat, mereka bisa dimobilisasi. Iya. Membantu. Membantu angkatan laut. Contohnya, kapal-kapal patoli kan bisa untuk apa itu. Untuk jadi kapal perang, ya, Pak. Kapal perang, diperenjatai, ya. Kemudian dia juga punya fungsi, paling tidak, bahkan sampai nelayan. Itu fungsi mata dan telinga. Itu seperti kasus iran barat dulu, Pak, ya, penyerbuan pembebasan iran barat. Bebasan iran barat. Kapal-kapal pelni. Pelni, ya. Kapal-kapal pertamina kita gunakan untuk mendukung bahan bakar. Hmm, daya dukung logistik. Kapal-kapal yang patroli, ya. Kapal kargo untuk membawa logistik, ya. Kapal penumpang untuk membawa pasukan. Betul, betul. Itu bisa kita manfaatkan, ya, dalam aspek lautnya, ya. Oke, siap, siap. Nah, Pak, kemudian kan begini, Pak. Itu tadi kalau masa perang, Pak, ya. Nah, kalau masa damai, ya, kan, gitu, Pak? Iya. Itu kayak kemarin, kondisi di Laut Natuna Utara, ya, Laut Cina Selatan, atau Laut Nataru, ya, kan. Iya. Itu kok negara lain juga kaget kok yang jaga Indonesia angkatan laut semua, apa gitu, Pak? Iya, gitu. Walaupun Cina aja menurunkan Coast Guard juga, ya, dengan layan-layan itu, gitu. Nah, ini menjadi pembelajaran kita. Ya, pembelajaran kita. Karena kita itu sudah punya doktrin, ya, sisantari, sistem pertahanan semesta, atau sisankam rata, kalau dikatakan Pak Menhan Prabowo, ya. Pertahanan yang berlapis. Berlapis. Jadi yang di depan ini mestinya, on the time of peace, itu adalah komponen pendukung. Komponen pendukungnya. Kapal-kapal ikan, kapal-kapal pelaut, ya, pelaut-pelaut itu di sana. Dia akan diawasi, atau dibantu, apabila ada masalah, oleh kapal-kapal Coast Guard. Oke. Ya. Kita lihat prakteknya Cina. Ya. Seperti itu. Betul, betul, Pak. Kapal ikan itu sambil nyari ikan, dia menjaga claim name death lainnya Cina. Kalau dia diganggu, kapal Colgatnya akan turun. Kapal Colgatnya turun, betul, Pak. Iya. Kalau kapal Colgatnya akan ganggu. Nanti PLNV-nya akan turun. PLNV-nya akan turun. Betul, betul. Seperti itu. Nah, karena kita ini pemahaman tentang pertahanan keamanan di laut juga belum begitu tersosialiskan dengan baik. Terus kemudian, ya, kita bisa melihatlah kondisi keamanan laut ini kan antara bakamlah dengan yang lainnya ini kan masih belum bisa. Belum clear. Ya, belum bisa menyatulah, ya. Yang ideal itu kan single agency multitask. Single agency multitask. Ya, satu saja badan. Tapi fungsinya banyak, Pak. Fungsinya banyak. Karena apa? Kalau pemerintah ini membangun terlalu banyak kapal, ya, beli kapal tidak seperti beli mobil. Beli kacang, beli kacang ya, Pak. Mobil itu bawa pulang, taruh garasi, tepingin jalan bisa. Kalau kapal nggak bisa. Harus ada dermaganya. Harus ada depo logistiknya, ya, untuk menyiapkan apa itu, air, bahan bakar. Dokingnya harus rutin. Harus ada harkanya, doking, dan sebagainya. Harus ada radar pantai yang membantu dia. Harus ada pesawat udara. Nah, ini bayangkan kalau kementerian-kementerian yang stakeholder kemarin timan tadi, itu, apa, minta peralatan itu, ya, negara ini jadi repot ya. Uangnya terlalu banyak ke sana kemari. Oke, oke. Nah, coba sekarang yang ada itu dimanfaatkan bersama. Oke. Mbak Kamla nggak punya dermaga, misalnya di Pontianak. Mampir dermaganya Lanal Pontianak. Oh, iya, bisa begitu, Pak. Iya, seperti itu. Ya, di Natuna juga hampir aja ke angkatan laut. Oke. Sama, gitu. Itu kalau bicara Kamla, ya. Jadi saling-saling kerjasama. Oke, oke. Nah, ini makanya sudah ada gagasan dari Laksdia Deniaan Kurnia itu, kan. Oh, kepala Mbak Kamla, ya. Kepala Mbak Kamla itu untuk menyatukan semua, ya, dalam satu badan, kosgat. Oke. Nah, itu dari sisi kepentingan nasional ini, memang sudah saatnya, gitu, loh. Supaya uang negara ini nggak habis, tapi nggak jelas. Oke. Ya, dengan banyaknya stakeholder ini kan komandonya berbeda-beda. Oke, betul, Pak. Walaupun sudah dikirim ke Mbak Kamla, nanti tugasnya bisa disuruh ke utara, panglimanya nyuruh ke Salatan, nah. Jadi nggak tahu. Ya, ya, berarti tadi ini biar lebih efektif dan efisien, Pak, ya. Efektif dan efisien dalam mengelola keamanan di laut. Tata kelola. Tata kelola, ya. Yang pertahanan ini, mis, lah, urusan TNI, AL, ya, dibantu AU. Oke. Yang ini harusnya kosgat. Oke, kosgat. Supaya, ya, kita tampilan kita seperti unsur-unsur Cina. Oke. Atau Vietnam. Vietnam itu ngikutin Cina. Ya, kosgatnya semua. Iya, kosgatnya. Nah, karena kita juga masih terbatas kosgatnya, ya, angkatan laut terpaksa ikut bantu. Oke. Mengamalkan situ. Tapi itu nomor dua sebenarnya. Dia di belakang. Kalau ada nelayan atau kosgatnya itu ganggu, baru angkatan lautnya turun. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.